Intro Suasana rutan Sempaja terasa berbeda pada peringatan hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Saat upacara, sebagian petugas mengenakan busana tradisional dan sebagian lainnya tetap berbaju dinas. Kepala rutan Sempaja Alanta Immanuel Ketaren menyatakan, sebagian busana yang dikenakan petugas adalah karya warga binaan, salah satunya yakni busana khas Kaltim. Hut kemerdekaan ke-77 ini pun menjadi hari mengembirakan. Bagi 726 napi karena mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Dari jumlah tersebut, 20 napi seharusnya bisa langsung bebas. Namun, 6 di antaranya masih tertahan karena harus mencalani pidana subsidir atau denda. Seluruh warga binaan pada hari ini, 17 Agustus 2020 sebanyak 1.315 orang dan yang mendapatkan remisi umum pada hari ini sebanyak 726 orang. Dan yang untuk bebas langsung hari ini, yang mendapat RK2 sebanyak 20 orang di mana yang langsung bebas hari ini sebanyak 15 orang karena yang 6 menjalani subsidir. Terkhusus untuk pakaian adat untuk Dayak, Kalimantan Timur ini, kami memakai produk pembuatan dari pembimbingan biat. Warga binaan? Warga binaan dari Bimker. Ada berapa baju adat begini Pak yang dibatuh oleh warga binaan? Jadi pada hari ini kami ada kurang lebih 10 orang yang memakai baju adat Dayak, Kaltim. Dan itu 10-10nya semua diproduksi dari Bimker kita. Total warga binaan di rutan sempaja 1.316 orang. Dari jumlah itu hanya sebagian yang mendapatkan remisi. Salah satu penyebabnya yakni belum 6 bulan menjalani hukuman. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.